Rancangan Sistem Instrumentasi Alarm Denyut Nadi Masalah, deteksi awal kelainan jantung pada pemain sepak bola pada saat pertanding sulit dilakukan. Pada kenyataannya, banyak kejadian pemain sepak bola meninggal mendadak karena serangan jantung. Empat step yang akan kami tampilkan pada video ini adalah menentukan problem statement, requirement, design, dan implementasi. Namun mohon maaf sebelumnya, kami tidak dapat sampai ke tahap implementasi karena beberapa hal. Seperti yang kita ketahui, jantung memiliki fungsi memempa darah ke seluruh tubuh dengan menjaga untuk darah bersih tidak bercampur dengan darah kotor. Setiap orang memiliki nilai normal detak jantungnya sendiri. Hal ini dikarenakan jumlah detak jantung normal per manit akan bervariasi bergantung usia, ukuran tubuh, kondisi jantung, duduk atau bergerak, penggunaan obat, emosi, dan bahkan suhu udara. Secara biologis, satu denyutan nadi berarti terdapat satu aliran pompa dari jantung menuju arteri, sehingga dapat dikatakan berapa kali arteri mengembang dan berkontraksi dalam satu menit sebagai respon terhadap detak jantung. Dari cara kerja jantung ini, terdapat beberapa parameter yang dapat diukur, yaitu tekanan darah, aliran darah, dan biopotensial. Satuan yang digunakan denyutan nadi adalah BPM atau bit per menit, yang artinya jumlah denyutan nadi dalam satu menit. Pada orang normal dewasa, denyutan nadi per BPM berkisar antara 60-100. Sedangkan untuk pemain cepak bola ditunjukkan pada tabel berikut. Kami mengharapkan pada sistem kami untuk memiliki sensitivitas akuras yang tinggi, seperti berikut, dan memiliki range keluaran sensor seperti berikut. Aman, kemudahan penggunaan, dan tahan terhadap lingkungan, dan memiliki harga yang sesuai dengan target pemasaran kami. Oke, berikut adalah rancangan sistem yang akan kami buat. Yang pertama, sistem kami akan ikut ke data sensor. Dari sensor diolah oleh BPM, untuk selanjutnya difilter di ambil data yang kami inginkan, diamonifikasi untuk selanjutnya menggantarkan buzzer. Yang pertama, sensor. Digunakan sensor accelerometer, dengan pertimbangan requirement kami, yang pertama adalah ditahan goncang, yang kedua dibisa mendeteksi hingga dunia yang tinggi, cocok untuk olahraga. Dari berbagai sensor yang ada, maka accelerometer yang paling cocok. Dan kami memilih jenis accelerometer ADRSA 204, dengan karakter yang pertama, sensitifitasnya tinggi, dan tampung ukurannya relatif sempit, sehingga sensitifitasnya sangat tinggi. Yang kedua, keluarannya analog. Kenapa analog? Karena sistem kami menggunakan analog semua, nggak ada digitalnya. Dari sensor langsung preamp, dari preamp difilter, diamonifikasi langsung masuk buzzer. Yang terakhir adalah, ukurannya relatif kecil. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, diperlukan yang ada namanya rampain preamp, yang berfungsi untuk pengkondisikan sinyal. Kenapa belum dikondisikan? Karena keluaran dari sensor bisa saja kecil. Kalau datanya kecil, takutnya ketika difilter langsung, akan ada data yang hilang. Untuk itu dibuatlah sistem penguat, yang besar amplifikasinya satu kali. Digunakan jenis rangkaian footage follower, di mana VIN masuk ke kaki plus dari pop amp, dari kaki negatif, akan dihubungkan ke VAR. Karena impetansinya tinggi, VIN di plus akan sama dengan VD main, otomatis VIN akan sama dengan VAR. Langkah selanjutnya adalah, melakukan pemfilteran. Filter digunakan untuk meneruskan sinyal dengan frekuensi yang diinginkan. Berdasarkan kebutuhan, frekuensi yang diinginkan adalah 7,34 Hz. Kita gunakan second order active bypass filter. Filter ini digunakan karena memiliki atenuasi yang tinggi, sehingga cocok dengan sinyal yang akan dihasilkan. Untuk menentukan nilai dari setiap komponen filter, kita gunakan formulasi S sama dengan 1 per 2 P R kali C. Nilai yang digunakan pada setiap komponen tersebut, juga mempertimbangkan ketersediaan di pasaran. Kompeten berikutnya adalah amplifier, di mana divaksinasi untuk mengampul frekuensi, tegaknya sinyal masukan dari sensor, yang kemudian untuk menggunakan untuk menggerakkan buzzer, atau membunyikan buzzer. Digunakan jenisnya non-invertic amplifier. Nah, gain yang dibutuhkan, tergantung oleh 2 faktor. Yang pertama, tegaknya sinyal masukannya berapa, dan yang kedua, tegaknya sinyal masukannya berapa, buat buzzernya itu berapa. Masalah timbul, karena akan belum tahu berapa keluaran dari filter. Kami sudah mencoba merancang, belum menemukan nilai yang tepat. Sedangkan tegangan buzzer, itu adalah 2.5 port. Berlanjut ke buzzer, di mana buzzer ini berukuran kecil, mini buzzer, digunakan buzzer karena dapat didengar oleh pemain, dan ukurannya rancat-raancat. Tegangannya digunakan juga rancat-raancat. Simulasi dari filter untuk high pass, di mana akan mengfilter sinyal, dengan batas frekuensi 7,34 Hz ke atas. Simulasi menggunakan hardware dapat ditunjukkan pada rangkaian sebagai berikut. Menggunakan komponen dengan nilai yang sama. Jadi pada siroskop ini ditunjukkan channel 2 dari rangkaian kami. Pada channel 2 ini kami hubungkan ke sumber AC dengan frekuensi mula-mula adalah 3,7 Hz. Kenapa dipilih 3,7? Karena ketika keterbatasan alat dari si faksin generator ini, ketika frekuensinya kurang dari 4 Hz, amplitude-nya akan lebih kecil. Sedangkan kami ingin menguji bagaimana kerja filter kami, sehingga jika nilai amplitude-nya berubah untuk setiap frekuensi, akan menyebabkan pengujiannya tidak valid. Dari percobaan kami tadi, pengamatan kami, kami mengamati bahwa ketika frekuensinya 4 Hz ke atas, maka nilai amplitude-nya sudah mulai konstan. Untuk itu, kalau kita lihat misalkan ketika frekuensinya kita ubah menjadi 4, amplitude-nya kira-kira, sorry, untuk efek peak-to-peak berkisar 4 kotak, dengan ketelitian, ketelitiannya adalah 2 V per div, berarti sekitar 8 V, ya, sekitar 8 V, amplitude-nya. Terus kita besarkan lagi, maka nilai P2P-nya cenderung akan konstan, baik hingga frekuensi 10 Hz misalkan. Kita naikkan lagi frekuensinya sampai mentok, kita naikkan ke 50, kita naikkan ke, sorry, ke 20 Hz misalnya, maka tampak secara visual bahwa nilai amplitude-nya lebih, kira-kira ya 4 V lah. Nah, untuk menguji apakah filter kami bekerja dengan baik, maka kita kembalikan lagi ke masukkan 4 V, eh, sorry, 4 Hz. Terus, ganti switch mode-nya ke channel 1, kita offset V per div-nya sekitar 0,2 aja. Nah, lalu-lalu kita naikkan frekuensinya. Kita kembali ke 4 lagi. Tampak bahwa nilai keluaran yang dihasilkan akan semakin besar seiring dengan naiknya frekuensi. Kita ubah ke ini misalkan. Nah, ke 10 Hz, ke, sorry, 4 Hz lagi, 6 Hz aja di sini. Tinggi keluarannya adalah 2 kotak. Berkisar 2 kotak, kita naikkan ke frekuensi 14 Hz, maka keluarannya sudah mulai 4 kotak. Kita naikkan terus, maka dia akan semakin tinggi frekuensinya. Menguji second order active high class filter dengan cut off frekuensi 7,34. Pertama masukan yang kita, pada sinyal masukkan adalah 3 Hz. Tidak ada sinyal, tidak ada suara buzzer yang terdengar. Lalu ketika kita ganti masukannya, lebih dari cut off frekuensi, yaitu 10 Hz, maka akan ada suara buzzer yang terdengar. Sebagai berikut. Terima kasih telah menonton!